Intro Ayo Braxi! Berani lawan korupsi! Menjadi mahasiswa broadcasting tentu membutuhkan ide-ide segar dan ide-ide kreatif baru yang berbeda dari kebanyakan. Kali ini Ayo Braxi berada di Universitas Pelita Harapan untuk menemui teman-teman broadcasting. Bagaimana keseruannya? Saya Dayat Madani, selamat datang di Ayo Braxi! Berani lawan korupsi! Berani lawan korupsi! Terima kasih telah menonton 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 Atau berpengaruh gak sih ada pengaruhnya? Selamat pagi semuanya Thanks for having me Disini ada yang setuju sama korupsi? Gak ada ya, saya gak pernah ketemu sama orang yang yang setuju sama korupsi Semua kalau ditanya pasti jawabannya Enggak gitu kan, enggak. Tapi memang satu hal untuk bilang tidak ada korupsi, satu hal lain untuk pada waktu berada dalam situasi dimana dihadapkan untuk koruptif atau tidak karena ngomong memang gampang gitu kan Kalau tadi udah dikasih contoh soal yang kecil-kecil, di kelas dan lain sebagainya di jalan juga ya, kalau misalnya dalam dunia bisnis, dunia kreatif gitu yang paling sering kejadian ini disini ada yang pernah jadi panitia acara gitu atau ada proyek bikin video apa gitu ya, terus ada vendornya terus biasanya milih vendornya, kita milih yang mana ya, nah biasanya nanti si vendornya kan suka ngasih deal-deal di bawah meja, tuh kan kasih kickback kan, gue minta 10% dong 15% 20% gitu, itu itu kan praktek yang lumrah disini pada kuliah jurusan apa sih? komunikasi komunikasi ya, broadcast gitu ada iklan juga itu kan suka tuh nanti agensinya kira-kira oh kita deal gimana ya, nah makanya tadi saya bilang satu hal untuk bilang tidak ada korupsi, satu hal lain ketika berada dalam situasi dimana itu dimengerti sebagai sebuah hal yang lumrah gitu nah saya rasa itu kan masalahnya soal mentality ya ya kayak gitu sih, jadi emang perilaku untuk jujur, untuk tidak koruptif itu memang perlu ditanam sedini mungkin biar nanti pas udah tinggal di tuwai dan disemah ya udah jadi gitu perilaku sama perkataan itu kan harus jalan ya jadi kalau pesan saya sih, kalau sekarang kita bilang enggak ya semoga nanti perbuatannya juga menunjukkan hal yang demikian ya gitu kadang-kadang memang kalau dalam keadaan terpaksa itu mas pernah berapa kali menemukan itu mungkin gimana sikap mas waktu itu? sebenernya bukan terpaksa sih tapi pada saat ini dianggap sebuah hal yang lumrah ya, sebuah keniscayaan gitu ya emang udah gitu bro emang udah gitu mainnya kan gimana dong apalagi buat teman-teman yang mungkin nanti akan merasakan ini nanti baru lulus misalnya di pekerjaan pertamanya ah lo anak kecil ngapain sih banyak omong gitu itu hal yang selalu akan sering kejadian sih dan pada waktu kita ngomongin soal soal bisnis berbasis service, berbasis jasa gitu ya dimana sebenernya semua orang menawarkan hal yang kurang lebih mirip-mirip sama lah jadi kan masalah memilih mana yang mau kita ajak kerjasama itu kan sebenernya bener-bener preferensi kan padahal nanti pada waktu yang dipilih yang satu menawarkan hal yang lain enggak, padahal itu tidak tidak sesuai dengan peraturan gitu ya again untuk menghakimi gampang sih gampang betul emang saya yakin kalo ditanya disini semua ya salah gak salah gitu kan pasti jawabannya sama tapi begitu nanti dihadapkan ya semoga diingat aja lah ya semoga kalian ketika menjadi profesional ingat hal ini dan kita lihat bagaimana sikap yang akan kalian lakukan saat itu gitu ya ini PR kita bersama berarti saat ini nah Mbak Ye, KPK kan punya ini nih TV dan radionya sendiri bestnya, bahkan ada TV lokal yang menayangkan ini kan ya nah ini salah satu yang akan dikenalkan ke teman-teman juga bahwa bisa diaksesnya sekarang kan baru di website, kira-kira mau nambah ke platform lain enggak Mbak iya kanal KPK ini sekarang adalah TV dan radio streaming ya teman-teman diaksesnya lewat kanal.kpk.go.id jadi kami di bagian humas KPK punya beberapa media salah satunya adalah kanal KPK kemudian kami juga punya majalah integrito yang tadi teman-teman sudah dibagikan di depan kemudian kami juga mengelola website website kelembagaan kpk.go.id jadi kalau kanal KPK ini sekarang memang baru bisa diakses streaming radio dan TV tapi kami memang ke depan ini dengan bantuan Pange juga sebenarnya tim saya mulai create untuk konten-konten di YouTube jadi kayak yang selama ini sudah numpuk di kanal KPK itu kita konversikan jadi konten-konten di YouTube juga kalau yang radio kita juga mulai merintis bikin podcast gitu belajarnya sama Pange juga gitu ya jadi ada apa namanya saling sharing gitu ya kalau kami punya kontennya Pange dan tim punya keahliannya gitu tidak menutup kemungkinan juga teman-teman di sini karena belajar juga soal broadcast gitu ya soal komunikasi kita membuka peluang kerjasama bareng-bareng untuk bisa mengisi kanal-kanal KPK dan juga YouTube yang ada di KPK nah oke oke Mas Pange di luar praktek yang di di bawah meja itu sepertinya kalau soal konten soal produksi atau video yang kita buat atau acara yang kita buat bisa gak sih kita sebetulnya ngelawan korupsi ini dengan hal-hal seperti itu? kalau ditanya bisa ya bisa gitu bahwa yang namanya disiminasi informasi itu kan di era digital kayak sekarang memang menembus batas ya dan sebenarnya yang seru ya di sini kan tadi ini dibilang banyak anak komunikasi gitu gue mau nanya sih lo kuliah komunikasi mau ngapain sih? ketawa lagi serius beneran mau ngapain? apa gara-gara gampang kuliahnya? gue anak komunikasi juga by the way jadi gue tau lah kira-kira lo belajar apa emang gak susah sih sebenernya kecuali ini ya kecuali kalau media studies ya itu belajar lah pasti cuman maksud gue gini kita kan hidup dimana yang namanya platform teknologinya terus berkembang ya terlalu informasi juga gitu bahwa tidak ada satu environment atau lingkungan atau ekosistem teknologi informasi yang yang udah establish jadi semua selalu nambah-nambah kayak tadi disinggung mengenai podcast gitu saya bikin jaringan podcast saya tahun lalu sebelum saya bikin itu tuh saya rasa orang di sekitar saya tuh gak ada yang tau gitu podcast apaan gitu oh itu kayak radio ya gitu dan sampai sekarang saya kalau mau ngajakin orang interview apalagi kalau politisi pasti bilangnya ya kayak radio pak gitu biar gampang jelasinnya ya kan karena dia buru-buru dengar podcast tau Spotify aja belum tentu gitu mungkin masih dengerin CD kali ya dia orangnya iya iya udah gitu kalau mau masang musik pakai bluetooth di mobil gitu dia bingung kok bisa ya gitu ya iya iya sering itu sering terjadi sering terjadi nah segala macam saluran informasi ini terlebih buat ini Gen Z berarti ya di bawahnya millennials ya itu kan udah native banget terhadap terhadap digital media gitu disini kalau baca berita itu dari mana sih masih dari line gak sih orang-orang baca? masih ya iya iya itu aja juga termasuk perdebatan line itu media apa bukan gitu itu bisa jadi bahan perdebatan kuliah satu satu mata kuliah sendiri nah pertanyaan adalah biasanya kan selamanya kita selama ini selalu terpaku pada channel-channel yang yang tradisional TV disini ada nonton TV? nggak ada saya kan juga nggak nonton TV gitu TV koran apalagi koran buru-buru gitu mungkin nih disini yang terakhir kali baca koran ada gak? ada pernah pegang koran gak disini? ntar gue tanya gitu dulu ada ya cuman dua orang ya atau ada yang tau koran tapi jangan-jangan pembungkus gorengan doang iya gitu gitu nah jadi memang penting sih untuk masuk ke dalam channel-channel informasi yang baru kita nggak tau gitu besok ada apaan lagi gitu dan saya sih orang yang percaya bahwa suatu hal yang baik harus disebarkan sebanyak-banyaknya lewat saluran apapun yang tersedia gitu termasuk juga dengan berbagai macam platform digital jadi bukan soal apanya platform itu tapi bagaimana kita determinasi itu terus-terusan kita lakukan gitu ya? iya karena kalau buat saya yang namanya saluran iya saluran gitu itu bisa dimasukin dengan barang-barang yang nggak oke gitu dengan hoax apapun yang bagus juga bisa makanya menurutnya sih memang jangan terpaku sama salurannya sih it's just media medium gitu perantara isinya kan tergantung siapa yang bikin jadi tuntutan kita adalah bagaimana caranya membuat si media itu dipergunakan dengan konten-konten yang berharga gitu ya? korupsi itu kan kebiasaan itu hadir ketika integritas tercenderai nah aku pengen tau sih ketika bikin konten itu dirimu punya nggak kayak guide value aturan-aturan yang moralmu sendiri nih yang gua nggak nih kalau kesini nih gua iya kalau kesini nih tips-tipsnya gimana sih mas? kemarin menjelang pemilu itu karena kebetulan ya kebetulan aja ya kebetulan saya punya talkshow yang lumayan rame di youtube gitu kebetulan itu banyak yang ngantri pengen diundang dateng politisi politisi oh oke iya 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 saya punya syarat-syarat tersendiri lah secara mau saja ngomong gitu yang satu adalah ngomongnya harus bagus karena banyak politisi yang ngomong nggak bagus gitu kan yang ngomongnya pengen bikin tidur gitu dan punya ide punya gagasan bukan sekedar terkenal aja banyak yang minta untuk diajak gitu banyak yang minta untuk diajak gitu banyak yang minta untuk diajak dan menyedorkan A, B, C, D, E, F, G lah gitu pokoknya di situ sih kalau saya lihat strictly dari poin bisnis aja gitu kan menarik banget nih ini orang dateng bawa amplop tinggal gua sikat aja depan kamera ntar karena dia kan nggak bisa berhak ngatur-ngatur saya mau nanya apa gitu kan enggak gitu tapi pada akhirnya ini kan itu masalah masalah consciousness tadi itu sih apakah apakah kami mau berkompromi dengan itu yang mungkin juga nggak banyak orang yang tahu dan pada akhirnya sih end product-nya kan tetap bagus-bagus aja gitu kan tetap akan aja interview yang bener-bener accountable yang bener-bener bener interrogatif gitu tapi kan yang mau mereka dapatkan adalah kesempatan untuk ada di situ kan ya pada akhirnya sih kami tolak semua gitu karena kami menolak untuk untuk berkompromi dengan hal seperti itu yang akan mencederai apa yang sebenarnya ingin kami ingin kami perjuangkan di depan yaitu memberikan kesempatan kepada orang untuk ngomongin politik secara gagasan bukan akrobat silat kata-kata sama saling interupsi seperti yang sering terlihat di layar-layar kaca di ibu kota ya gitu ya ya itu sih apalagi kalo ngomongin soal media secara keseluruhan nanti kalo ada yang mau temen-temen yang mau jadi jurnalis yang mau kerja di media masa gitu apalagi yang turun kelapakan itu adalah sesuatu yang akan sangat dekat sekali sih akan sangat dekat sekali dengan kalo dulu kan waktu jamannya koran waktu jaman masih print sebelum digital kedekatan antara jurnalis dan antara sumber beritanya itu kan cukup berjarak lah sekarang makin lama makin blur mana yang berita mana yang opini juga makin lama makin gak ini makin gak jelas mana yang news mana yang berita mana yang native advertising juga makin lama makin gak jelas apalagi di media digital gitu dan pada akhirnya akan banyak sekali sih temptationnya godaan-godaannya contoh misalnya ya kalo diajakin makan sama narasumber itu gimana? diajakin makan nih dijanjikan nanti akan dikasih scoop berita gitu misalnya itu gimana? diajakin jalan-jalan dikasih HP atau yang sering terjadi juga diajakin dibayarin umroh gitu misalnya kan? nah itu juga ada juga nah itu akan akan jadi sesuatu yang sehari-hari ditemui sih kalo bekerja di media masa sebagai jurnalis gitu jadi ya cukup banyak ini lah siap-siap aja lah ya nah ini sekarang ngomongin teknis nih berarti kan sebelum ketemu yang tadi contohnya politisi dirimu melakukan riset dulu kan ini siapa dia ngapain kau secara teknis kerja kreatifmu tuh gimana nih? proses-prosesnya mungkin ini bisa di-share sama temen-temen yang lain juga nah sebenernya kami sih ingin ingin kami melihat, kami men-scan apa yang terjadi di landscape media mainstream sekarang di Indonesia anak-anak muda gitu kan millenials kebawah itu kan gak pernah menonton TV sedangkan acara yang di TV itu pun kalo pun ada acara soal karena first diskusi soal politik ya isinya akrobat gitu sementara saya sih orang yang cukup yang cukup tradisional percaya bahwa media media saya itu sebagai the fourth state of democracy ya harus ada gitu untuk menjaga untuk menjaga spirit republik nah celakanya kan ini makin lama makin absen dan disini lah harusnya vitalnya peran new media untuk turut berkontribusi lah nah celakanya di dalam landscape digital video Indonesia di Youtube misalnya yang paling gede dan syukurnya puji Tuhan bahwa banyak yang ngikutin juga sih sekarang kan tuh udah banyak sih orang yang bikin talk show ya yang apa namanya bikin ngobrolan-ngobrolan yang cukup yang cukup bermakna lah iya iya alih-alih cuman ya gitu lah jadi kalo ditanya proses kreatifnya singkatnya adalah kita lihat apa yang gak ada sih dan di era digital kayak sekarang sebenernya hampir semua orang kan bisa bisa meng-create saya sebenernya gak suka sama kata content creator gitu saya sebagai orang media sebagai sama kayak teman-teman semua yang belajar komunikasi belajar jurnalistik saya merasa direduksi jadi hanya sekedar kreator konten gitu kayaknya kalo bilang sebagai content creator ya bahwa kita kan menghasilkan sebuah produk media bukan hanya sekedar konten menurut saya satu-satunya pihak yang berhak menyebut content creator tuh cuman pemilik platformnya doang gitu kalo ada youtuber nih saya ya orang youtube ya buat saya tuh content creator tapi kalo saya content creator dia bilang saya content creator kayaknya terlalu mereduksi diri sendiri gitu oke jadi awalnya justru mencari ketidak apa apa yang tidak ada ya kekosongan itu lah ya jadi kekosongan itu kita masuk disitu dan menjadi sesuatu yang baru dan katalis dari semua kebosanan ini gitu ya kurang lebih ya iya dan kejenuhan keriuh rendahan kericuhan media masalah menurut saya gak bisa dipungkiri juga bahwa media masyarakat Indonesia tuh cukup bertanggung jawab dengan segala ribut-ribut ini sih menurut saya ya itu gak bisa dipungkiri gitu dan saya mungkin salah satu orang yang berdosa juga sih sama bisa jadi bisa jadi sekarang saya minta final statement dari Mas Pange juga Mbak Yeye untuk teman-teman di UPH ini nih iya saya rasa tadi kita udah bicara banyak ya soal apa itu korupsi dan kenapa kita harus peduli lagi-lagi yang bisa saya tekankan adalah it's way easier said than done lebih gampang diomong daripada diperbuat tapi percayalah kalau kita memahami korupsi itu sebagai mengambil sesuatu yang bukan menjadi milik lu gitu apalagi mengambil hak orang lain yang merugikan orang lain itu adalah sesuatu yang memang harus kita ini sih harus kita jauhi gitu memang sekali lagi ya gampang ngomong tuh tapi nanti begitu dihadapkan sama situasi yang real disitulah terjadi terjadi lemanya tapi saya juga mau mengapresiasi apa yang dilakukan oleh KPK gitu kalau terlibatnya agak agak pesimis gitu Mbak ya tapi kalau teman-teman mau lihat ya teman-teman mau lihat KPK tuh salah satu lembaga negara yang menurut saya masih dipercaya sih ya KPK nggak mungkin ngomong sendiri hal ini saya aja ngomong soalnya gitu ya karena saya juga nggak bilang bahwa KPK adalah lembaga yang sempurna gitu ya tapi dengan segala hal yang terjadi jadi saya rasa saya secara pribadi dan juga banyak orang masih menyimpan rasa percaya yang tinggi bahwa kalau banyak orang banyak tindak medan korupsi yang diproses ditindak ditangkap karena KPK bisa dibayangkan kalau nggak ada gimana itu kan sebuah logical fallacy yang sangat-sangat fatal kalau ngomong ini sebanyak ada KPK banyak yang korupsi gitu kan ya kemarin juga banyak masalahnya ketangkep aja malih gitu kan jadi kalau buat saya janganlah kita berpikirnya kebalik-balik gitu ya dan saya rasa juga KPK itu butuh dukungan dari masyarakat, dari rakyat dan juga dari teman-teman semua karena untuk menambahkan Indonesia, Republik Indonesia yang bersih dan juga bersih dari korupsi saya rasa itu adalah cita-cita semua orang jadi ya let's keep our hope high dan terus support KPK iya support terus KPK kalau Mbak E yuk berteman dengan KPK yuk jadi sebenarnya kalau untuk khusus untuk teman-teman di komunikasi ini medianya sudah ada gitu ya tim saya disini lengkap lumayan gitu ya kalau mau ngobrol-ngobrol lanjutan silahkan gitu kita membuka kesempatan untuk teman-teman bisa ikut berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi sebenarnya lewat jalan teman-teman yang sekarang teman-teman tekuni saja gitu jadi KPK tuh nggak maunya yang muluk-muluk kita berteman aja yuk gitu kita mengedukasi bareng kita menanapkan nilai-nilai anti korupsinya dari diri sendiri dan kita mau nyebarin juga untuk teman-teman yang lain gitu teman-teman terima kasih Mbak E Ye terima kasih pangeran siaan tepuk tangan untuk mereka berdua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua terima kasih perkenalkan nama gue eh maaf nih pak ibu dosen tapi gue-gua aja nih karena kita seumuran kan saya juga masih mabah mabah sepuluh tahun lalu nama gue nama gue popon kerok ada yang tau gue? nggak ada? popon kerok lu nggak nonton tv ya? youtube juga ada gue sebenernya masa lu pernah nonton youtube gue? ya gue popon gue juga gue baru pertama kali main ke kampus UPH ini keren banget kampusnya tepuk tangan lu buat kalian mahasiswanya kampusnya keren gila masuk sini kayak kayak masuk mall ini kampus apa mall ya? mau beda kampus orang kaya ya gue mah orang susah gue kalo mau kuliah disini orang tua gue harus korupsi gini harus korupsi dulu gue mau bisa kuliah disini ya maksud gue gini gue kalo mau kuliah disini orang tua gue harus korupsi bukan berarti yang kuliah disini orang tuanya koruptor bukan bukan jadi balik-balik gitu ya ya kalo misalnya ada maaf nih lo seneng banget ada temen yang koruptor ya makanya karena korupsi itu dilarang gue nggak kuliah disini gue kuliah dulu di kampus yang bintang iklannya Obama Obama University ya biasa disingkat BSG gue juga kuliah jurusan komunikasi ini semua kamu komunikasi ya? ya tapi ada yang belum pun jurusan ya? belum konsentrasi gue konsentrasinya dulu periklanan apa markom ya atau dikomunikasi disini ada nge broadcast ya PR ya gue periklanan dulu gue mau pengakuan dosa aja ya dulu gue juga waktu sidang skripsi gue kayaknya ngakuin gratifikasi gue karena bawain dosen penguji bronis biar sidangnya lancar ya gue berarti pelaku gratifikasi ya maaf nih KPK jangan ditangkap ya dulu waktu sidang skripsi dulu waktu sidang skripsi ya pas selesai sidang kan dosen ngumumin hasilnya lulus apa enggak dosen gue tuh bercanda gini tau gue maaf kamu gak layak gak layak buat gak lulus ya ya bercandanya masih gitu aja dosen gue gak jelas emang bercandaan bu jangan bercanda kayak gitu ya nanti kalau gak soalnya bercandaan itu menurut saya ini ya bu itu tuh berfungsi buat orang yang gak yakin lulus ya kan orang pasti takut kalau orangnya yakin lulus mah gak maru misalnya orangnya yakin lulus kan gitu sama dosen maaf kamu gak layak ah bapak bercanda hehehe serius kamu gak layak serius pak iya kamu gak layak lagi buat jadi mahasiswa disini tokan bener bapak bercanda kamu saya deo kalau ini ya gak bercanda nih pak dan deo deo aja nih orang saya bukan mahasiswa sini hehehe gitu tuh dosen dosen bercandanya ya karena jurusan komunikasi konsentrasinya periklanan gue jadi suka ngelatiin tuh strategi-strategi iklan di ada yang tau strategi promosi kafe yang kalau di depannya tuh dikasih pelang tulisan dilarang mengokanan tau gak? yang kita kalau liat itu jadi malah pengen liat ya hehehe dilarang mengokanan apaan larang-larang hehehe pengen liat tuh gitu karena kita emang gak suka dilarang orang Indonesia tuh jangan dilarang gitu kan gara-gara strategi ini kan kita jadi ngeliat gitu loh jadi pengen mampir tapi gue pernah liat di daerah Mampang ada yang pake strategi kayak gini dilarang mengokanan tapi bukan kafe laundry maksud gue ngapain laundry pake strategi ini ya emang ada orang lagi lewat tiba-tiba dilarang mengokanan laundry nyuci ah hehehe hehehe tiba-tiba banget hehehe kalau kafe lu tiba-tiba nonton nah gak apa-apa ya masa nyuci ah hehehe kemungkinannya ada dua emang orang itu PM nyuci ama emang lagi bawa pakaian kotor hehehe tiba-tiba lagi bawa pakaian kotor strategi iklan emang aneh-aneh gue sekarang udah nikah gue udah nikah gue jadi punya tanggung jawab baru tanggung jawabnya istri istri gue tuh kerja di bidang IT programming gue sering ditakut-takutin sama temen gue wah istri lo orang IT hati-hati lo whatsapp lo di hack jadi BBM hehehe 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 masa ya masa whatsapp gue jadi bisa ngeping ya hehehe 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 aneh banget temen gue nih aneh eh gue di bidang IT cuma karena istri kerja gitu ya enaknya punya istri kerja tuh ya istri gue jarang masak jarang masak jadi gue harus mandiri gitu kalau papa makan jajan gitu beli paling sering itu gue jajan bubur ayam gue sering bubur ayam gue suka jajan bubur ayam tapi gue paling gak seneng sama abang bubur ayam yang kalo kita minta tambahan kerupuk itu dia pelit tau ya kan bang kamen mah kerupukan nanti diambil nih banyak nih dijatuhin cuma dua misalnya dibalikin lagi pelit lah tambahnya yang bener ada tuh yang kayak gitu kan sekali-kali tuh begitu dijatuhin dua tangannya gue tahan mau kemana lo bang semua dijatuhin aneh-aneh tukang bubur ayam tuh yang dikerupuk aneh-aneh ada lagi yang emang ngambilnya cuma dua terus diremak biar banyak ada aja strateginya emang ngerjain kita ya pengen gitu gantian pas bayar tuh duit gue gue remak juga nih bang nih gocengan bang bubur ayam itu baru gue mintain kerupuk aja dia udah pelit ya gimana kalo gue mintain tambahan ayam ya bang tambahin ayamnya dong dikit sama dia ayamnya dikwir pisaunya taruh piring gue kan hehehe minta-minta ayam gitu kok gue curiga gitu kenapa dia pelit banget sama kerupuk ya jangan-jangan emang dagangan utamanya kerupuk ya kalo kita mengenang tambahan bubur malah dikasih bang buburnya tambahin nah kalo bubur gapapa nih misalnya yang kerupuk gitu ada lagi kalo yang kalo malem gue sering jajan tuh ya nasi goreng ya kan nasi goreng dikrobok-krobok cuma gue paling mahas kalo ketemu abang nasi goreng yang kalo gorengnya gaya-gayaan tuh gaya-gayaan terus nasinya tumpah-tumpah hehehe tumpahin udah 2 sendok aja jatuh hehehe nasi gue dikorupsi gaya porsi gue hehehe ini goreng gaya-gayaan ngapain gitu orang gak ada yang nilain gak ada yang ngeliat gak ada yang ngerekam juga gitu ini yang pelan-pelan aja ini yang penting nasi gue utuh kursinya hehehe kadang-kadang tuh emang di pinggiran penggorengannya banyak banget nasi eh gue sekali-kali dateng malem-malem gak beli cuma bau piring gue tadahin lagi pas goreng hehehe 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 ya kan gak semuanya mungkin mampu disini ya ada juga yang miskin mas hehehe 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 gak ya oh gak ada ya ada ya ada ya hehehe habis gue gue ngeliat tampangnya cakep-cakep banget yang laki-laki yang bersih-bersih yang jalan-jalan cakep oh kalau gue disini gak ditemenin kayaknya hehehe 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 dicauhin gue bener-bener hehehe 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 cakep-cakep banyak buat genie blackpink hehehe kayaknya genie blackpink semua nih cewek-cewek hehehe hehehe ya gue apa tadi kame-kame makan ya jadi terus gue sekarang lagi istri gue udah hamil gitu udah hamil 4 bulan hehehe gue jadi harus lebih peduli gitu yang jadi masalah adalah gue kalau tidur malem tuh ngorok gitu hasil kan istri gue hamil gitu gue beli tuh alat dia tuh alat pengurang ngorok ada tuh yang ditempelin dihitung gitu gue beli gue gue beli gue pake kan gue pake terus eh kalau malem tuh gak nyaman gitu dihitung gak nyaman gitu jadi gue gak tidur gitu emang sih gak ngorok orang gak tidur gitu hehehe ini kayaknya alat bukan pengurang ngorok pengganggu tidur nih hehehe harusnya jualannya jangan alat pengurang ngorok karena kasihan kan istri gue hamil gue jadi tidurnya tuh harus belakangan istri gue tidur duluan baru gue tidur yang jadi masalah adalah kalau misalnya istri gue gak ngantuk tuh pas gue ngantuk oh suh pusing tuh dia masih belum tidur lagi gue udah udah ngantuk akhirnya bangun kamar mandi gak ngapa-ngapain di kamar mandi aja duduk hehehe dia gak tidur hehehe dan istri gue juga gak bisa ngikutin yang adegan yang di sweater tau kan kalau ngeliatin suami tidur terus dia buji gitu ya Tuhan terimakasih kau telah memberikan suami yang baik bertanggung jawab gak bisa tuh gue tuh gue kalo tidur istri gue liat ya Allah berisik bener hehehe kayak mesin parutan kelapa hehehe kayak dilakban menurut gue hehehe kayak gak berisik kan susah emang ngorok kasihan juga apa anak gue di dalam perut istri gue kan tiap malam dengerin gue ngorok anak-anak yang lain di dengerin musik klasik gue dengerin ngorok hehehe pas lahir anak gue gak nangis ngorok hehehe 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 susah emang tidur tapi gue sekarang udah nyiapin nama buat anak gue karena nama anak sekarang kan keren-keren ya tapi gue toba ya kamu siapa? kamu nama siapa? kamu nama siapa? siap Shania siapa? Shania 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 tuh bagus banget Shania itu kalau kayak anaknya Giselle gempy lucu gitu kalau di bercandain enaknya gempy gempy hehehe gue makanya pengen kasih nama anak gue yang bagus juga biar di bercandainnya enak gitu gue gak mau kayak orang-orang dulu orang dulu ada yang namanya Broto tau itu waktu kecil gimana di bercandainnya enak Broto hehehe gak enak banget kayaknya Broto ada lagi Widodo Widodo hehehe hehehe kok kalo punya ponakan namanya Widodo gak gue bercandain gue gue diemin hehehe 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 karena gak enak bercandain gitu Widodo widodo ada lagi Susilo hehehe 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 hehehe